Halo guys, kembali lagi bersama gue di Nusantarama Film. By the way, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, Nusantarama Film akan mereview sebuah film berjudul RRR atau RRR. Film ini berkisah mengenai perjuangan bangsa India dalam menghancurkan kekejaman pejajan Inggris di tanah India. Film ini disutadarai oleh Raja Mauli dan beberapa pamerannya adalah Ramcaran, Tamarau, Ajay Devgan, dan masih banyak lagi. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur filmnya. Film dimulai dengan nyenyit merdu dari Mali, seorang gadis suku pendalaman India sembari membuatkan tato di tangan seorang perempuan bangsawan. Terlama kemudian, datanglah romongan pemburu yang dipimpin oleh suami dari perempuan bangsawan tadi, yakninya Gubernur Scott. Saat romongan bangsawan ini hendak perangkat pulang, pelayan dari istri Gubernur Scott memberikan dua keping uang logam kepada Ibu Mali, yang awalnya dikira memberikan uang atas jasa nyanyian Mali. Tapi ternyata, uang itu diberikan untuk membeli Mali dari ibunya. Mengetahui hal tersebut, Ibu Mali akhirnya mengejar romongan bangsawan tadi, hingga ia berhasil mencegat mobil dari saham bangsawan. Karena menghalangi jalan, Ibu Mali akan ditembak oleh pengawal. Namun, Gubernur Scott menghentikan pengawalnya dan mengatakan bahwa peluru dari senjata pengawal itu dibuat di Inggris dengan baham logam Inggris dan diangkut menggunakan kapal Inggris, mengarungi tujuh lautan, dan peluru itu seharga satu pound sterling saat berada di senjata pengawal tersebut. Dan peluru itu lebih berharga daripada nyawa Ibu Mali. Pada akhirnya, Ibu Mali dipukul menggunakan kayu hingga ia tersungkur di tempat. Berlanjut di area luar Dalhi, terlihat terjadi kerusuhan besar dari masyarakat akibat ditangkapnya Raja Latspat. Kerusuhan yang semakin besar membuat semua polisi di sana gentar. Kecuali seorang polisi yang gagah dengan tata tahan tajam tak memperlihatkan gentar sama sekali. Polisi itu bernama Rama. Suatu ketika, salah satu dari masyarakat yang rusuh melemperi batu ke arah kantor polisi dan mengenai foto dari Raja Inggris. Lalu, foto itu pun jatuh pecah di lantai. Kepala kepolisian di sana memerintahkan anak buahnya untuk menangkap dan membawa sampel lempar batu tersebut ke kantor polisi. Tapi, tidak ada satupun polisi yang berani karena chaosnya keadaan di luar pagar, kecuali Rama. Rama dengan gagahnya langsung berlari melompati pagar, memukul semua perusuh yang menghalangi jalannya untuk menangkap sang pelempar batu tadi. Meskipun bebak belur dan pakaiannya aburadur, tak disangka ternyata Rama bisa menghajar perusuh yang menghalangi jalannya dan berhasil membawa sang pelempar batu tadi ke kantor polisi. Melihat keganasan dari Rama, akhirnya para perusuh pun menjadi takut dan memilih membuburkan diri. Sin berpindah kepada Barak Inggris di daerah Delhi, di mana seorang penasehat daerah bernama Finkard datang ke Barak Inggris dan mengatakan bahwasannya Gubernur Scott telah membawa anak dari salah satu suku Gon bernama Mali. Finkard menjelaskan kepada Edward yang merupakan bawahan Gubernur Scott, bahwasannya suku Gon merupakan suku pendalaman dan mereka memiliki kebiasaan, di mana saat salah satu anggota keluarga mereka hilang, maka para penjaga suku Gon akan mencari dan membawa kembali pulang anggota keluarga itu tak peduli rentangan apapun akan dilewati penjaga suku Gon, agar bisa kembali membawa pulang anggota keluarganya. Di tengah hutan, kita diperlihatkan serang pemuda bernama Ahtar sedang melumori dirinya dengan darah, sedangkan rekan lainnya mempersiapkan sebuah jebakan, seraya memberi tanda bahwa persiapan telah selesai. Tak lama kemudian, seekor serigala muncul dan langsung mengejar Ahtar. Aksi kejar-kejaran pun terjadi, hingga pada satu titik malah muncul seekor harimau dan langsung membuat serigala tadi takut. Sang harimau akhirnya mengajar Ahtar masuk dalam perangkap, yang mana pada awalnya perangkap hanya diperuntukkan untuk serigala. Dengan keganasan tenaganya, perangkap itu pun tak bisa menahan kekuatan harimau. Tapi untungnya, mereka telah menyiapkan ramuan yang bisa membuat harimau tersebut pingsan. Ternyata, oh ternyata, romongan pemburu ini merupakan para penjaga sekugon yang sedang dalam misi pencarian Mali. Romongan tersebut akhirnya menyamar masuk ke kota, dengan Ahtar yang merupakan pemimpin mereka. Ahtar bekerja di sebuah bengkel milik orang tua angkatnya. Berpindah ke dalam barat tentara Inggris, Edward Sanggubahuan Gubernur mengumumkan, bahwasannya ada sekelompok orang di Dalai Delhi dengan masuk tujuan mengincar Gubernur Skolp. Para patinggi militer Inggris sangat bersemangat untuk menangkap romongan yang membahayakan Gubernur. Tapi kemudian mereka menjadi bingung, karena tidak ada satupun informasi mengenai romongan yang membahayakan Gubernur. Baik itu ciri-ciri, catatan kriminal, atau informasi apapun. Hingga, sang istri dari Gubernur mengumumkan, bahwasannya dia akan memberikan hadiah karena ikan pangkat menjadi perwira khusus, bagi siapa saja yang bisa menangkap para romongan tersebut. Mendengar tawaran itu, sontak ramah mengejukan dirinya untuk menangkap romongan tersebut. Berpindah ke depan gerbang masuk barak Inggris, seorang dari romongan atar berusaha menyelinap dalam barak. Tetapi, dia gagal karena ia tidak bisa menunjukkan tanda ID-nya, dan akhirnya ia dihajar oleh sang pengawal. Sang pengawal pada akhirnya dihentikan oleh Jenny, yang merupakan keponakan dari Gubernur Skolp. Di suatu tempat, berkumpulah para revolusioner India. Rama menyamar dan membaur untuk menemukan romongan atar. Dan pancingan Rama mengenai pemudaan Gubernur Skolp ternyata berhasil menjebak Lachoo, salah satu saudara atar. Hampir saja Lachoo dibawa masuk ke dalam barak Inggris. Untung saja, Lachoo langsung sadar bahwa Rama merupakan seorang petugas polisi dan melarikan diri. Rama terus mengejar Lachoo hingga ia kehilangan jejak Lachoo di atas jembatan. Tak lama kemudian, sebuah kereta api mengalami kecelakaan pada rel di bawah jembatan. Terlihat seorang anak kecil terjebak pada kobaran api. Lalu entah bagaimana, terlihat Rama berkomunikasi dari atas jembatan dengan Lachoo, seraya memberikan isyarat untuk menyelamatkan anak kecil tadi. Setelah menyusun siasat, Rama dan Akhtar akhirnya beraksi dan anak tersebut akhirnya terselamatkan. Rama menyemunyikan identitasnya kepada Akhtar dengan nama Lachoo. Setelah kejadian di jembatan, membuat hubungan Rama dan Akhtar menjadi semakin dekat. Hari demi hari berlalu, Rama masih terus mencari keberadaan Lachoo. Pada suatu hari, Rama menyemper paku di jalan sehingga membuat ban mobil Jenny kempes dan berhenti tepat di depan Rama dan Akhtar. Lalu dengan kepintarannya, Rama membuat Akhtar mau menghantarkan Jenny. Akhtar menemani Jenny berkeliling di pasar. Dan pada sebuah toko, Jenny hendak membeli sebuah pakaian untuk anak yang berada di rumahnya, yaitu Mali. Mendengar nama Mali, sontak membuat Akhtar kaget. Lalu kemudian Akhtar membuatkan sebuah gelang untuk memberikan tanda agar Mali mengetahui bahwasannya Akhtar telah datang. Sebelum kembali karena dijemput oleh pengawal, Jenny memberikan sebuah undangan pesta kepada Akhtar agar ia bisa menghadiri pesta di rumahnya. Sesampainya Jenny di rumah, Mali kaget dan bahagia saat melihat gelang yang diberikan oleh Jenny karena Mali paham. Gelang itu merupakan sebuah pesan rahasia dari Akhtar. Berpindah ke keadaan Rama, Akhtar memberitahukan kepada Rama bahwasannya dia diundang ke pesta di rumah Jenny di Barak Inggris. Sontak mendengar hal tersebut, Rama pun akhirnya memberikan tata rias dan pakaian terbaik untuk Akhtar mendatangi pesta. Sampai di pesta, Rama dan Akhtar disambut hangat oleh Jenny. Di mana, Jenny langsung mengajak Akhtar untuk menari. Namun, seorang ramaja Inggris cemburu dan mencegat kaki Akhtar serta merendahkan derajat Akhtar sebagai seorang perubumi India yang tidak tahu sama sekali mengenai apa itu Tarian. Dengan bantuan Rama, akhirnya Akhtar dan Rama memperlihatkan tarian khas India untuk membalas hina dari pemuda tadi. Setelah selesai menari, Akhtar dibawa Jenny untuk masuk ke dalam rumahnya. Di sisi lain, Rama tersadar akan lacu yang mempunyai bekas cat pada jari tangannya, sehingga menunjukkan bahwasannya lacu bekerja sebagai seorang pelukis. Tersadar akan itu, Rama akhirnya melanjutkan pencarian lacu ke tempat pengerajian cat. Di dalam barak nan megah, Akhtar masuk bersama Jenny. Dan di dalam rumah, Akhtar bisa mendengarkan nyanyi merdu Mali. Saat Jenny pergi untuk mengambil makanan, Akhtar langsung mengelilingi seluruh isi rumah dan mencari Mali. Tangis hari pun pecah saat Akhtar berhasil bertemu dengan Mali. Namun malang, Akhtar belum bisa membawa Mali pergi karena keadaan barak yang penuh penjagaan. Dan di waktu yang bersamaan, Robert, yang merupakan penjaga yang bengis, berjalan mendekati tempat Akhtar dan Mali. Beruntung, Akhtar bisa berhasil menenangkan Mali dan keluar dari barak dengan selamat tanpa ketahuan. Setelah keluar dari barak, Akhtar menjadi sangat marah melihat keadaan Mali yang dikurung. Dan Akhtar bertekad membawa Mali pulang apapun yang terjadi. Di sisi lain, Lacu tertangkap dan mendapatkan siksaan dari Akhtar yang diinterogasi agar Lacu mau membuka mulut dan mengatakan siapa saja komplotannya. Di tengah malam yang hening, Lacu menangkap sekor ular karit berpita yang sangat berpisah yang menyebabkan seorang mati satu jam setelah tergigit. Bahkan, disibukkan orang Inggris pun tidak mempunyai obat dari bisa ular tersebut. Lacu melemparkan ular tadi ke arah Rama dan Rama pun tergigit oleh ular karit berpita. Pada akhirnya, Rama mulai nyerah dan melepaskan Lacu. Bisa ular karit berpita telah menyebar dan membuat Rama kehilangan kesadaran. Untungnya, Rama sampai di tempat Akhtar tepat waktu sehingga Akhtar bisa berusaha semaksimal mungkin untuk menyelamatkan nyawa Rama. Di tengah perawatan, Rama menyadari akan kesamaan kalung Akhtar dengan kalung Lacu yang dia integrasi tadi yang berarti Akhtar merupakan komplotan dari Lacu yang mengincar Gubernur Skot. Sebelum Akhtar berangkat melancarkan rencananya untuk menyelamatkan Mali, Akhtar menciptakan kepada Rama semua identitasnya dan masuk kedatangannya ke Delhi untuk menyelamatkan Mali. Rama menjadi gunda gelana mendengarkan pengakuan Akhtar. Hingga, akhirnya Rama teringat akan pengorbanan ayahnya sehingga member Rama kembali teguh pada tujuan awalnya. Di depan barak tentara Inggris, Akhtar dan membongannya sedang menyusun siasat agar bisa menerobos masuk ke dalam barak Inggris menggunakan sebuah truk. Hingga, akhirnya mereka berhasil masuk. Dan di dalam barak, Akhtar mengamuk, menghajar semua pengawal dan berusaha mencari keperanian Mali. Akhtar melihat Mali diseret masuk oleh Robert dan Robert mengunci pintu utama barak. Seolah berlagak sangat kuat, Robert menantang Akhtar untuk berduel. Eh, pada akhirnya, Robert ini ternyata tampangnya saja yang kuat. Tautanya lembek. Kukira keras. Ternyata kertas kau dede. tak lama kemudian, Akhtar mengenali suara yang memanggilnya. Akhtar melihat seseorang dengan seragam lengkap kepolisian. Dan benar saja, suara yang memanggilnya itu adalah suara sahabatnya Rama. Terjadi perdebatan antara Akhtar dengan Rama. Akhtar mengatakan, ia hanya ingin menyelamatkan adiknya Mali. Namun akhirnya, Asat tersolot emosi ketika kunci pintu utama barak terjatuh ke dalam seluruh pembangunan akibat ulah pukulan Rama. Disini, terjadilah pertarungan duel sengit antara dua sahabat. Duel beli sengit terjadi. Tinjuan, sikuhan, elbow, jurus kuncian, hingga tangkisan terbaik masing-masing dikeluarkan. Hingga mereka berubah menjadi avatar pengendali api dan avatar pengendali air. Anjay! Mendapati Rama lengah, Akhtar mengambil kesempatan ini untuk menyelamatkan Mali. Namun, ternyata di gadang atas gedung, Rama berhasil mengejar Akhtar dan terjadilah kembali pertarungan dua sahabat ini. Di akhir pertarungan, Rama berhasil mengunjuk Akhtar untuk menyerah dan Rama berjanji bahwasannya Rama akan menyelamatkan Mali. Setelah tertangkapnya Akhtar, pencarian akan kompeten Akhtar dilakukan di seluruh wilayah Delhi. Di sisi lain, Rama yang berhasil menangkap Akhtar diberikan hadiah kenakan pangkat menjadi para wira khusus yang mengurusi kegudang perisenjataan. Setelah itu, kita diperlihatkan masa lalu Rama, dimana Ayah Rama merupakan seorang revolusioner yang pada awalnya merupakan anggota polisi setia. Namun, kesetiaan Ayah Rama berubah menjadi revolusioner ketika Ayah Rama menyaksikan Gubernur Scott merendahkan seorang pribumi. Yang bahkan, Gubernur Scott mengatakan bahwa nyawa pribumi lebih rendah harganya dari sebuah peluru. Ayah Rama akhirnya memberontak dan kemudian melatih masyarakat untuk menggunakan senjata sebagai salah bentuk memperjuangkan kemerdekaan India. Pada suatu hari, desa mereka telah disarang oleh tentara Inggris. Disinilah kita diperlihatkan kehebatan menembak dari Ayah Rama, dimana dia seorang diri bisa menahan pergerakan dari tentara Inggris. Namun apalah daya dikata ya kan? Karena kehabisan peluru, Ayah Rama mulai berputus hasa, hingga datanglah Rama dengan membawa kotak peluru. Tembak penampak pun terjadi, pada akhirnya Ayah Rama tertembak pada jari, sehingga membuatnya tidak lagi bisa melanjutkan pertempuran. Pada titik inilah awal mulanya Rama join the battle royal. pada pertempuran ini, Rama sangat ditempah, dimana Rama harus bisa melanjutkan pertempuran meskipun adik dan ibunya mati tertembak pasukan Inggris. Pertahanan dan tembakan Rama sangatlah apik, sehingga membuat pasukan Inggris mengubah rencananya dalam menyerang desa. Di saat terakhir, Rama diberikan kepercayaan oleh ayahnya agar bisa membawakan senjata kepada seluruh penduduk yang memperjuangkan kemerdekaan. kembali ke masa sekarang di barak Inggris sebagai hukuman atas pemberotakan Akhtar, maka Akhtar jatuhi hukuman cambuk di depan umum sampai Akhtar berlutut dan memohon ampunan untuk kehidupannya. Rama sempat memohon agar Akhtar berlutut. Namun, berkala-kala diri cambuk tak membuat Akhtar gentar, bahkan Akhtar tak berteriak sedikitpun. Tak puas melihat Akhtar masih tegar, cambuk akhirnya diganti dengan cambukan yang memiliki kawat duri agar membuat Akhtar menyerah. namun bukan yang menyerah Akhtar malah merasakan alam memberikannya tenaga dan Akhtar pun bernyanyi merdu melawati cambukan demi cambukan penyiksaan pun berlanjut dan darah Akhtar yang mengalir di tanah telah menjadi bahan bakar penyulut semangat patriotik masyarakat yang berada di sana untuk menyelamatkan Akhtar kericuan pun pecah dan pada akhirnya Akhtar dievakuasi ke Gubernur Skot kecewa karena Rama tidak berhasil membuat Akhtar berlutut dan memohon ampun Rama akhirnya meminta satu kesempatan lagi untuk mengalami sinyal Akhtar dengan mengantungnya di tepian sungai Yamuna tepat di depan mata Mali agar Gubernur Skot merasa puas dan ternyata rencana Bengis lama ini disetujui Gubernur Skot tanpa Gubernur Skot tahu rencana tersebut hanyalah siasat Rama untuk melepaskan Akhtar bersama Mali melihat Rama yang mulai melupakan misi awalnya ke Delhi untuk merebut rencana Inggris akhirnya seorang teman Rama yang juga anggota kepolisian memberikan silit kepada Akhtar agar ia bisa melirikan diri sehingga Rama tidak perlu terlibat dalam melepaskan Akhtar pagi pagi harinya Gubernur Skot Rama Mali dan nombongan kerajaan menuju eksekusi Akhtar di tengah perjalanan Gubernur Skot menjadari adanya jebakan pada sebuah pohon tinggi sehentak saat Rama menancapkan gas mobilnya Gubernur Skot pun mengejar hingga Gubernur Skot dengan kepercayaan menembaknya berhasil membuat mobil lama terpental Rama tersusuk oleh sebuah ranting pohon sedangkan Mali berhasil kabur di sisi lain Akhtar berhasil membuka ikatan tangannya dan mengajar prajurit di sana para prajurit tidak bisa menembak Akhtar karena senjatanya telah disabotasi oleh Rama dengan menahan rasa sakit Rama berusaha menyelamatkan Akhtar dan Mali dari seorang prajurit yang hendak menjembak mereka namun pada point of view Akhtar terlihat Rama berusaha menembak Mali akhirnya Akhtar dan Mali berhasil kabur sedangkan Rama tertangkap oleh pasokan Inggris berbulan-bulan setelah kejadian di tepi sungai Yamuna pencarian terhadap komplotan Akhtar gencar dilakukan ke semua pelosok Dali sedangkan Rama di penjara namun bukannya terlihat putus asa Rama malah memperlihatkan semangat hidupnya dan menantang Gubernur Scott hingga Gubernur Scott marah menyiksa membuat kekirama patah dan lama ditembakkan di sal isolasi di sisi lain rombongan akhtar telah terkepung hampir saja rombongan akhtar tertangkap namun untungnya ada seorang perempuan yang berhasil menyelamatkan mereka dan mengatakan bahwa ada orang terinfeksi cacat air dan siasat perempuan ini berhasil membuat tentara Inggris kabur sembari makan perempuan itu menceritakan mengenai dirinya yang datang ke Delhi untuk mencari tunangannya yang merupakan seorang polisi dan tunangannya tersebut merupakan seorang revolusioner yang menyamar sebagai polisi untuk merebut senjata dari kerajaan Inggris mendengar cerita dari perempuan itu serta melihat kalung perempuan tersebut sangatlah mirip dengan kalung Rama sehingga membuat akhtar sadar bahwasannya perempuan tersebut bernama Seta tunangan dari Rama sahabatnya akhtar menggelegar hati akhtar mendengar cerita dari Seta menenai Rama yang mengorbankan dirinya dan semua rencananya rencana revolusionernya karena hanya ingin memenuhi janjinya dengan menyusun rencana agar akhtar dan Mali bisa kabur akhirnya akhtar bersumpah dengan jiwa raganya akan membawa kembali Rama dengan selamat dengan bantuan Jenny akhtar mendapatkan blueprint mengenai dina penjara tempat Rama di kurung dan akhirnya akhtar menyelinap masuk menyelamatkan Rama akhtar menggunakan jalur komunikasi dengan memukul tanah agar bisa mengetahui posisi Rama dan hal tersebut ternyata berhasil dengan kekuatannya yang dasyat Atar mengacurkan petubasi dan mengendung Rama untuk menghajar semua petugas penjara hingga pada akhirnya Rama dan Atar berhasil kabur dari penjara dan lari masuk ke dalam hutan mereka berhenti di sebuah kuil dewa untuk merawat Rama dan kemudian siasat melawat pasukan Inggris pada sebuah scene terlihat Atar yang sedang diam dan akan ditempak oleh pasukan khusus Inggris namun tiba-tiba entah datang dari mana anak panah menggunjangi pasukan Inggris saat lampu sholat dihidupkan terlihat seperti sosok mitologi Dewa Rama dan ternyata itu adalah Rama teman Atar yang telah sembuh Rama lalu menembakkan panah apinya dan seketika membakar ramparan setepa dan membuat pasukan Inggris kocer-kacir terbakar api misalkan kocaman pasukan Inggris Rama dengan kepewannya membantai satu persatu pasukan Inggris hingga bala bantuan datang hanya untuk menangkap Rama dan Akhtar dengan kepewannya lagi dan dibantu sosok Algojo Atar mereka berdua membabi Buta menghabisi semua pasukan Inggris matahari akhirnya terbit dari timur dengan keangkatan sinarnya mengubarkan semangat Rama dan Akhtar Rama menaiki kuda menuju barat Inggris sedangkan Akhtar mengendari sebeda motor mereka ditembaki meriam oleh pasukan Gubernur Scott dan pada suatu ketika Akhtar memacu moturnya hingga terbang menuju barat Inggris dan motor itu pun meledak saat terpental masuk ke dalam gudang persenjataan Inggris ladakan ladakan besar melalui lantakan barat Inggris istri Gabriel Scott mati terjepit kawat dalam kejadian tersebut di satu sisi Akhtar membawa beribu senjata dari gudang Inggris dan senjata itu digunakan oleh Rama untuk membunuh Gubernur Scott sebelum membunuh Gubernur Scott Rama mengutip kembali ucapan Gubernur Scott yang mengatakan bahwa peluru tentara Inggris lebih menilai dari nyawa peribumi India Akhtar akhirnya mengangkat senjata dan dengan aba-aba dari Rama di akhir film kita akan diperhatikan sebuah truk berhenti sembari keluarnya Rama dan Akhtar Rama berkumpul kembali dengan tudangannya Seta sedangkan Akhtar dipertemukan kembali dengan Jenny pada akhirnya Rama datang ke pampungnya dengan membawa segudang senjata untuk para revolusioner berhasil membawa kembali Mali pulang kepada ibunya dan film ini pun selesai